KAPOLRI KUNJUNGI KANSUS SELAWAT HARGA DAGING AYAM POTONG BASIH TINGGI Kota pertama asal Tegal diberangkatkan. Halo saudara Kompas, Pekalengan pagi ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik, baik dari dalam kota Pekalengan maupun sekitarnya. Perlain tiga serotan tadi berita terkait penasaran calon legislatif dan informasi lain dari berbagai daerah akan kami sajikan dalam Kompas Pekalengan kali ini. Saya Manisa Putri, inilah Kompas Pekalengan selengkapnya di Kompas TV Independent Terpercaya. Nah saudara kita mulai Kompas Pekalengan pagi ini dengan berita kunjungan Kapolri Jendal Tito Karnavian ke Pekalengan. Kunjungan Kapolri ini dikhususan ke Kansus SELAWAT untuk menghadiri perayaan hari ulang tahun Polri yang ke-72. Hut Polri kali ini memang inisiatif langsung dari Habib Lutfi bin Ali bin Yahya untuk kian merekatkan Polri TNI ulama dan Umarro. Biasanya perayaan hari ulang tahun Polri selalu diinisiasi oleh pihak Polri sendiri. Namun pada perayaan hut ke-72 kali ini ada yang agak istibewa. Karena hut Polri yang digelar di Kansus SELAWAT ini diperingati atas inisiatif masyarakat dan ulama. Tak mengherankan jika Kapolri dan segera penjajarannya seperti Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Contro Kirana dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga ikut hadir. Habib Lutfi bin Ali bin Yahya mendilai sangatlah penting sineguitas antara Polri TNI ulama Umarro dan masyarakat dalam menjadikan Indonesia yang aman dan aman bagi semua golongan. Terima kasih. Kapolda Jindal Tito Karnavian menyebut baik peringkatan. Hari ulang tahun Polri yang dilakukan oleh masyarakat ini. Karena Polri memang berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat. Saya bilang, itu bukan minta. Kalau abad yang minta itu bagi saya adalah perintah saya laksanakan. Jadi ini saya realisasi. Pada hari ini karena kesibukan lain, kita dapatnya hari Selasa ini. Sudah saya terbang dari sini. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada abad. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siang mereka kompak mengenakan baju lurik dan juga membawa sepeda ontel atau sepeda angin. Siang ini mereka akan menaftar ke kantor KPU sebagai bakal calon legislatif untuk DPRD Kota Solo. Menemukan perjalanan kurang lebih 7 km mengenai sepeda masing-masing. Tentu hal ini menarik perhatian dari warga yang dilalui konvoy Bacolak ini. Ada filosofi yang ingin disampaikan dibalik aksi mengenai sepeda ini. Salah satunya adalah perjuangan demi meraih keberhasilan menjadi anggota legislatif. Tujuannya kalau kita mau lurus dalam sebuah pengabdian itu, ya seperti itu harus bersusah-susah. Kalau tidak mau susah ya jangan jadi anggota DPRD. Tidak mau susah ya jangan jadi wali kota. Kalau mau cari duit tidak di situ. Namun lebih pada pekerjaan-pekerjaan yang lain. Yang di sana adalah perjuangan untuk meraih sebuah pemenangan atau pengekuasaan untuk menyejahterakan rakyatnya, bukan menyejahterakan dirinya sendiri. Hingga selesai siang sudah ada 5 partai politik yang meraftarkan Bacolaknya. Mereka adalah PKS, Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Demokrat, serta PDI Perjuangan. Karena ini hari terakhir maka KPU akan menunggu hingga pukul 00.00 nanti. Jadi nanti kalau dari simulasi yang kita lakukan tadi, masing-masing parkur itu kan sekitar 2 jam. Ini dimaksimalkan sampai kapan? Kalau hari ini kita maksimal sampai jam 12 karena ini hari terakhir untuk pendaftaran pengajuan bakal calon. Jadi tetap ditunggu sampai pukul 00.00 nanti. Ditunggu sampai pukul 00.00 nanti. Partai yang belum mendaftarkan Bacolaknya memiliki beragam alasan. Di antaranya kesulitan mengakses sistem pencalonan, kesulitan mencari Bacolak perempuan, dan lainnya. KPU Kota Solo akan menjagakan petugas untuk melayani pendaftaran Bacolak hingga menit terakhir nanti. Di Becahanura Kabupaten Semarang, mendaftarkan 25 bakal calon ke KPU Kabupaten Semarang. Mereka akan bertarung dengan bakal calon parpol lain untuk memerebutkan 50 kursi DPRD Kabupaten Semarang pada pemilu serentak 2019 mendatang. Awalnya ada 45 bakal calon yang ambil formulir dari DPC Partai Hanura Kabupaten Semarang. Namun sebelum bakal calon tersebut didaftarkan ke KPU, ada 20 orang yang mengundurkan diri. Saat ini, 25 bakal calon yang melakukan pendaftaran ke KPU. Ada faktor kesusahan untuk mencari bakal calon? Kalau bakal calon kami tidak kesusahan. Tetapi setelah mereka mengajukan pencalekan, daftar, tetapi tidak mengembalikan berkas dengan alasan yang tadi saya sampaikan di depan. Ada berapa total yang tidak mengembalikan berkas? Hanura kemarin yang mengundurkan diri itu hampir 20 orang. Kemarin perimu masuk, daftar jam 9.30, lebih 8.00, kemudian kami bisa berkas. Mereka diterima, menambilkan modal B1 setelah pencalonan, modal B1, kemudian modal B2, dan juga B3. Caleknya berapa? Caleknya 50. Beberapa alasan bakal calek yang mundur, antara lain pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, ataupun permasalahan keluarga. Dari komposisi 25 bakal calek Hanura yang ditaftarkan ke KPU, sebanyak 14 orang perempuan, dan 11 laki-laki. Intro Tegup Rastowo, Kompas TV, Kabupaten Semarang Saudara kini kami hadirkan jawa salat selengkapnya untuk Anda yang berada di Pekalongan dan sekitarnya. Harga daging ayam potong masih tinggi. Intro Terima kasih telah menonton!